halo halo balik lagi yang mau gua yudha ilham brajo musti lu halo assalamualaikum Hai iya kan sampai namanya biar universal ya assalamualaikum juga bahasa universal kita ikut mendoakan orang-orang yang ada di sana yang nonton video ini salam itu kan isinya doa ya kalau cuman Halo isi doanya dimana halo 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 Doha juga bukannya nggak lagi nelpon Hai telepon hahaha telepon Halo ini video pola hahaha limit rumah nggak dimana nggak dimana ngapain nggak pagi omel ini Mulu sih Oh iya lagi di Oh iya kemarau lu hampir ini channelnya udah Jadi Yudha yang punya kuasa kebiasaan Yudh. Ini gue baru pertama mampir di channel lu. Saya maaf kali ini Yudha yang punya kuasa. Saya mah tamu di sini. Padahal bikinnya di rumah gue. Berarti yang tamu siapa sih? Lu yang tamu harusnya. Oke jadi nih gue lagi bareng. Nih sama ancing gue nih. Lagi sama juara. Juara. Kok gue tiba-tiba ngeblank sih? Juara Suci 4 Kompas TV. Mentor dari Suca Indosiar. David Nurbianto. Gokel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Salah. Salah mulu gue. Makasih sebelumnya. Tapi gue udah dibolehin bertamu. Biasanya pintu gue mah selalu terbuka. Iya bener. Terbuka terus ya? Emang lantaran gak bisa dikontu. Gitu. Ngomong apa gitu? Biasa gue mau ngobrol-ngobrol soal. Ini channel lu apa namanya? Ini udah ilham bro. Mesti. Oh gak ada nama program acaranya? Oh ada gara-gara stand up. Gara-gara stand up. Gara-gara stand up. Jadi gue mau biasa dah ngobrol-ngobrol sama komik-komik. Biasanya gue mau nanya yang apa namanya. Awal mula ceritanya lu bisa ikut. Bisa gabung ke stand up tuh. Lu stand up dari tahun berapa sih? Dari tahun 2012. 2012. Itu dimana tuh? Awal pertama kali dimana ya? Pertamanya. Di BTS. Oh Sena BTS. Sena BTS tuh Bintaro, Tanggerang. Serpong. Waktu itu. Oh bukan Bintaro, Tanggerang Selatan. Bukan. Serpong. S-nya Serpong ya. S-nya Serpong. Gak tau tuh yang bikin nama aneh banget Bintaro, Tanggerang, Serpong. Padahal Bintaro dan Serpong tuh ada di Tangerang. Maksudnya begitu. Ada di Tangsel. Oh iya iya. Oh maksudnya. Lah iya iya berarti. Maksudnya coverage area kali dia mau mencakup wilayah Bintaro, wilayah Tangerang dan juga Serpong gitu. Lah kok ini kagak ngikut tapi maksudnya. Kan Bintaro sama Serpong, Tanggerang Selatan kan? Iya. Nah terus sama Tangerang gitu. Iya Tangerang. Maksudnya Tangerang kota. Kan ada Tangerang kota, ada Tangerang Kabupaten. Nah Tangerang Selatan kan ada Ciputat, ada Pamulang. Agak ke cover tuh berarti ya sama BTS. Harusnya sih iya. Bentang-bentang kampung. Ya kan Bintaro, Serpong, Tanggerang kota kan orang-orang kaya. Semua lu belagu juga. Nah emang gua yang mikir. Lu kok marah sama gua? Ya kan gua nanya. Kan gua dateng udah jadi itu. Udah jadi hape? Ya udah jadi BTS. Kecuali gua ikut bikin. Founder? Foundernya sama gua. Foundernya ada Digun sama Dimzi. Oh Digun. Andi Gunawan sama Dimas Yudistira. Dimzi, Dimzi. Oh itu ini founder BTS. Founder BTS. Tapi masih ada sampai sekarang tuh. Apanya? Komunitasnya? Berubah, berubah nama. Karena udah open mic-nya. Eh sorry ya, nggak boleh nyebut kata itu ya. Karena latihannya. latihannya sudah pindah tempat. Di Tanggerang kota ya? Di Tanggerang kota sana. Oh iya jadi stand up Tanggerang? Tanggerang. Dan masih sampai saat ini masih survive gitu. Walaupun belum ada lagi prestasi yang bisa dibawa ke Tanggerang sana. Suci 4 tuh tahun 2014 berarti? Iya, 2014. Waktu itu kan? Sebelumnya lu ikut nggak? Suci 2, Suci 3? Gua ikut Suci 3 audisi. Di? Di Al-Ajar. Hah? Kok di Al-Ajar sih? Di Jakarta maksudnya? Oh iya di Jakarta. Lo kayak si audisinya di Al-Ajar. Enggak maksudnya. Maksud gua suci buka audisi di Cairo. Bukan Al-Ajar, Cairo, Mesir yudah. Ngapain diksonong? Ya makanya lu ngomong di Jakarta begitu. Enggak tapi sih. Gua ikut audisi di Jakarta. Gua ikut Mumi. Keresahannya ngomongin kejelekan Piraun. Tebel sih keresahannya. Cuman nggak gitu. Maksudnya di Al-Ajar, Jakarta. Waktu itu lokasi audisinya di situ. Audisi Suci 4, Jakarta. Bayoran ya? Bayoran baru. Suci 4 tapi Suci 3. Eh, Suci 3. Maaf, maaf. Suci 3 di situ. Suci 4 mah di Studio Kompas? Iya, Studio Kompas. Studio Orange. Suci 3 gue ikut. Cuman sampai Golden Ticket. Wah itu udah Golden Ticket lho? Udah Golden Ticket gue. Suci 2 nggak berarti? Suci 2 belum. Belum kenal tuh gue. Baru-baru ikut. Baru-baru gabung ya? Baru-baru gabung. Suci 3 ikut Golden Ticket. Terus kagak ditelepon? Kagak ditelepon. Suci 4 lah baru akhirnya. Baru ikut lagi. Golden Ticket lagi. Dan akhirnya ditelepon. Suci 4. Suci 4 2014. Gua inget Pete waktu itu. Lu itu audisi sebelum gua. Suci 4. Iya. Di Jakarta. Sebelum. Jadi gua berdua sama temen gua. Nah harusnya giliran temen gua nih. Terus gak tau gimana ceritanya. Lu yang kepanggil lah. Pada gua juga lupa dah. Suci 4. Karena waktu itu gua ngulang kali. Oh iya itu apa dah? Iya jadi. Gak kerekam ya? Kenapa sih? Gua lupa. Tega banget gak kerekam suruh ngulang. Ya Allah ya Robi. Bukan kesalahan teknis pada kameramen dan sebagainya. Tapi lebih kesalahan gua. Karena gua grogi audisinya. Jadi. Gua tuh. Abis. Suci 3 gak ditelepon tuh. Gua. Berkarir di Metro TV dulu tuh. Oh stand up Metro. Stand up Metro. Lumayan kenceng lah. Lumayan. Karena. Pecah. Terus. Lumayan. Banyak jadi omongan orang. Dan omongan komunitas gitu. Terus gua berkarir dulu di stand up Metro TV. Nah gua masih penasaran sama Suci. Gua ikut lagi di Suci 4. Nah waktu itu. Beban gue. Gua punya beban. Jadi beban udah tampil di TV. Tapi masih ikut kompetisi gitu. Ngerti gak Julu? Paham. Kayak udah sering masuk TV. Kok masih ikut aja sih lu. Paham. Bukannya lu udah punya nama gitu. Paham. Omongan orang-orang gitu. Yang akhirnya bikin gua kepikiran. Padahal. Gua tuh. Istilahnya sudah. Diunggulkan. Pada saat gua ikut audisi kompas itu. Udah di notice lah istilahnya. Gua juga kenal lu capek waktu itu. Iya. Udah di notice. Wah sini ikut. Nah ternyata pada saat audisi. Gua grogi. Keliatan banget gua grogi lah. Pokoknya gak lancar delivery gue. Terus akhirnya. Dikasih kesempatan. Kedua. Eh ini gak pape. Dikasih tau. Emang kenapa? Eh gak tau. Kali gitu gak boleh dikasih tau. Lah boleh boleh aja orang itu. Kejadian yang gua alami. Oh iya iya. Ya udah. Ya siapa tau. Ya siapa tau. Ya siapa tau. Enggak emang. Ya udah. Kejadian biasa aja. Terus. Bukan privilege yang gua dapatkan. Terus. Tidak orang lain dapatkan gitu. Iya. Ya gua nanya kan. Gua nanya. Gua nanya doang. Santai aja. Nah terus. Eee. Kata. Apa namanya. Produsernya saat itu. Eee. Katanya. Eee. Eee. Boleh. Ini gak. Boleh ganti materi gak. Hmm. Iya. Mungkin karena mereka taunya. Harusnya kualitas gua gak segitu. Cuma karena lu grogi aja. Cuma karena grogi aja. Jadi gua berantakan pada saat itu. Gitu. Oh. Bo. Oh bisa sih. Gitu. Iya. Tapi. Eee. Jangan grogi ya. Katanya gitu. Tadi gua masih grogi banget. Gitu. Yaudah. Akhirnya. Eee. Tapi dia bilang. Produsernya bilang. Terserah sih. Ini. Kalo dari saya sih masih kasih. Mau kasih kasih. Kasih kamu kesempatan lagi nih. Buat. Ngulang gitu. Dengan materi yang lain. Tapi kalo kamu udah ngerasa. Nyerah aja. Atau gak bisa. Ya udah. Mohon maaf. Kita belum bisa kasih golden ticket. Katanya gitu. Temen-temen yang lain pun juga. Support gitu. Katanya. Yaudah bang. Ngulang aja. Ngulang gitu. Lebih pede lagi. Kapan lagi. Kapan lagi. Kasih kesempatan kedua kan. Yaudah. Akhirnya gua dikasih waktu. Untuk. Nenangin diri dulu. Terus ganti materi lain. Nah gua masuk lagi. Nah ya itu. Nah harusnya. Temen gua tuh. Waktu itu ada anak stand-up UNJ. Urutannya dia. Tahu-taunya. Lu tuh masuk disitu. Makanya kata temen gua. Dia ngomong. Aturan gua tuh yang juara suci 4. Bagus. 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 Iya dia ngomong gitu. Masih ada gak orang yang sekarang? Udah gak. Masih aktif gak? Udah gak. Udah ngajar deh. Marah... Gua gak tau lu pernah juara. Maaf nih. Gua salah lu rejeki lu. Harusnya rookie lu disitu. Maaf. Gua jadi gak enak kalau tahu ku nyalih. Rejeki orang yang jadi juara. Lu yeh. territory. Gua jadi gak enak. IDppo خ kingdom tahun. Puan namanya di sculptures. Gua gak ada maksud untuk mengambil pozisian lu. Jadi lu gak jadi juara Maaf banget Proses lu Untuk menjadi Juara suci pada waktu itu Gimana itu Pete? Lu bisa ceritain gak? Wah itu berat banget sih Gue bisa bilang itu berat banget Karena waktu gue Berkarir di Metro TV kan Tergantung callingan ya Jadi nyantai banget Begitu di calling kita masih punya waktu Untuk bikin materi Atau kita pake tabungan materi kita Tapi pas di suci itu kan Emang kita dituntut nulis-nulis materi baru Seminggu satu Memang ada pun gue banyak Akhirnya gue bongkar tabungan gue Untuk jadi materi di suci Maksudnya bongkar Materi yang udah pernah dibawain di Metro Gue bawain di suci lagi Tapi gue modif Gue tambahin Beratnya ya karena ini kompetisi Kalau waktu di Metro kan show aja gak ada beban Tapi emang lu target juara waktu itu? Enggak Target lu? Apa emang? Ya gue penasaran aja gitu Penasaran sama Kompetisinya seperti apa Dan gue penasaran sama Impactnya Efek sosial medianya suci Karena pada saat itu gue liat Kok alumni-alumni suci ini langsung terkenal banget ya Lonjakan followers Twitternya tuh gila banget Waktu itu gue belum main Instagram baru main Twitter kan Kok gila banget lonjakan followersnya gitu Lebih viral lah gitu Lebih dikenal sebagai komika Di Indonesia gitu Yang padahal Metro juga gila juga sebenernya Gila juga sebenernya Tapi suci Tapi kayaknya suci itu lebih jadi omongan Karena ketika Ya lu akan diomongin karena itu kompetisi ya Jadi ada yang ngejagoin Ada yang ngedukung Ada yang fanbase segala macem gitu Apa namanya? Apaan sih? Dah gue lupa ada tuh namanya pertanyaannya Setelah lu juara suci Terus sampai akhirnya Lu jadi mentor suca Suca Terus suca tiga Suca tiga ya Suca tiga setahun Ya di tahun 17 15, 16, 17 Berarti ada 3 tahun tuh setelah lu juara suci Terus baru jadi mentor Iya baru jadi mentor Nah sejauh itu tuh maksudnya setelah lu juara suci Ya ada perubahan gitu yang lu dapet gitu Setelah jurus Ya apa yang setelah juara paling ya Waktu itu job banyak gitu Job of air Apalagi kalau yang waktu itu masih anget-angetnya juara ya gitu Tawaran of air banyak banget Seminggu bisa sampai Empat sampai lima kali gitu Jadi ya keliling of air aja Terus ya sama bintang tamu program TV Termasuk bintang tamu suca satu Oh iya iya benar Nah jadi begitu suca mulai Kan ada komika tamu tuh Ya gua ngisi itu dulu Ya iya iya benar Suca dua juga masih jadi komika tamu Baru suca tiga jadi mentor Baru suca tiga dapet kesempatan jadi mentor gitu Apa namanya sebelum Sebelum ini dah gua Gua flashback ke belakang dulu Sebelum Ya flashback mah ke belakang Gua tabuk loh Enggak ada yang namanya flashback ke depan Gua tanya dimana Lu kenapa sih Entah dulu Ini udah bukan encing sama yuk Tetep aja Gua udah marah-marah Enggak lu jadi poros kata Gua flashback ke belakang dulu Oke yaudah Gua flashback ya ke belakang Nggak usah lu bilang flashback ke belakang Jadi ke belakang-kebelakang Yaudah gua flashback ke masa lalu deh Ya sama aja Lu bilang nanti gua flashback gitu Iya gua flashback nih Maksudnya sebelum Masa lalu Lu yang gua gampar ntar nih Sebelum Waktu lu 2012 itu Gabung ke stand-up BTS itu Maksud gua apa tuh yang bikin lu Mutusin buat Aku bisa nih stand-up Ah gua pengen gabung ah Gitu Gua ngerasa gua Lucu di tongkrongan Waktu itu gua gak tau stand-up itu apa yuk Lah terus taunya Tahunya karena gua Dapet tugas liputan Dari Tempat kerjaan gue Lu kerja dimana emang sebelumnya Dulunya gua jadi Ghostwriter gitu Di salah satu media komunitas Oh oke 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 Terus gua disuruh ngeliput komunitas stand-up comedy Kalau lu ketawa Iya lucu dong Perjalanan hidup yang lucu dong Liputan Gua ngambil foto Gua wancara si foundernya Stand-up BTS tuh Iya gua wancara Buat konten majalah gue Nah dari situ gua Oh ada ya orang komunitas Apa namanya stand-up comedy Orang ngomong sendiri pada berasa lucu Oh lu nonton open bikin tadi ya Karena pas gua nonton Jarang yang lucu Gua ngapain nih orang Ngomong sendirian depan Orang banyak Gak ada yang lucu Gua bilang Jarang yang lucu gitu Gua penasaran Besokannya gua nonton terus tuh Setiap acara latihan itu Oh tapi bukan dalam keadaan lagi liputan besok-besoknya Bukan emang datang sengaja pengen nonton Penasaran Lantaran juga pengen nyoba Tapi masih takut Dari situ tuh awalnya nih Dari situ tuh gua memberanikan diri Karena gua ngerasa gua lucu di tongkrongan gitu ya Ya udah gua memberanikan diri Buat open mic Iya gua ikut nyoba pertama Sebelum apa namanya Sebelum gabung komunitas tuh Lu udah pikiran gak sih Mau ke arah ini gitu Gak ada Sama sekali gak ada Sebelumnya lu kerjanya emang liputan doang tuh Iya sama ngojek waktu itu Ngojek Ngojek beneran ngojek Beneran ngojek Karena waktu itu gua lagi gak ada Kerjaan tetap istilahnya Gua nyambi Jadi ghostwriter itu Lumayan dapet Dibayar per artikel gitu ya Sama Gua ngojekin temen gua Yang wartawan sebenarnya Oh Gerti gak? Iya 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 Jadi dia ada liputan kemana gua Ojekin Dia ada liputan kemana gua ojekin Oh bukan ngojek yang di pangkalan gitu Bukan Waktu itu sempet antar jemput anak sekolah juga Iya iya paham paham Ngojek pesenan gitu deh Ojek pesenan gitu Gue penasaran deh Maksudnya impact Apa ya Perubahan Perubahan yang menurut lu Paling besar gitu Setelah Setelah lu ketemu sama stand up comedy tuh Apa ya Ya hidup semua berubah Yang paling berasa banget gitu Sama lu tuh Di sisi mana gitu Iya Ekonomi Terangkat Berasa ya Bukan berasa lagi sih Emang Bukan berasa lagi Maksudnya dulu kan gua Ya pengangguran Gak tau masa depan gitu Lah bener ini Lah mau sekarang udah tau masa depan Insya Allah lebih keliatan Gue kan bingung gitu Gue mau jadi apa ya Gue cuma lulusan SMA pada saat itu ya Gue gak bisa kuliah segala macem Paling kerjaan yang bisa gue lakuin adalah ya Kerjaan apapun yang Persaratannya bisa diisi dengan lulusan SMA gitu Jadi gue gak punya target apa-apa waktu itu Dan Yang bisa Gue bilang berubah banget ya Nah gue bisa ngangkat derajat keluarga gue sih gitu Iya sih Dan derajat gue sekarang gitu Maksudnya Bisa beli ini Bisa beli itu Bisa ngelihihin adek gue gitu Macem macem sih Tapi yang paling berasa emang Dari sisi ekonomi Nah gue nanya nih Kalau misalnya selain Selain faktor ekonomi misalnya Faktor finansial Dan juga Apa namanya Apa sih Kalau terkenal tuh Fem Ya dari Dari Fem tuh Selain itu tuh Apa sih yang lu Lu syukuri Setelah lu gabung stand up Ada gak? Ada lagi gak? Gue syukuri adalah Gue sekarang jadi Jadi apa ya? Jadi Jadi apa ya? Kayaknya gue jadi Lebih banyak ngomong deh Dibanding gue yang sebelumnya Emang lu tadinya gak ini banget? Enggak, gue pendiem Pendiem Tapi lu suka ini di tongkrongan gitu doang Maksudnya Gue suka Suka Nyeletuk-nyeletuk gitu Dan setiap teletukan gue tuh Biasanya lucu Tapi gue bukan yang Bukan tipikal yang nyerocos ya? Iya bukan yang nyerocos Terus bukan yang Bukan yang Nelit gitu Tau-tau-tau Bukan yang paling bacot Bukan Gue ikut nimpalin aja Karena yang gue nimpalin tuh Biasanya lucu Keluar dari mulut gue Nah kalau Begitu masuk stand up Kan gue dituntut Ya gue ngomong sendiri Harus juga lebih banyak gue Yang ngomong Yang ngelakuin sendiri Enggak ada Enggak sama temen tongkrongan gue Itu sih yang gue Berasa ya? Berasa Ya ada yang berubah juga Sekarang karena Sekarang public figure gitu ya Gue jadi lebih Lebih hati-hati banget gitu Kalau dulu kan Gue masih bodo amat lah Serantal seruntul Serantal seruntul aja Begajulan lah istilahnya Kalau bahasa tongkrongannya Kalau sekarang mah ada yang mesti Dijaga terutama Nama baik gitu ya Benar-benar Lagi kan gue di atas panggung kan Dikenal Komika yang Ya Bawa budaya Terus sayang orang tua Budayawan Enggak Itu keberatan Dibilang begitu Tapi lu di Wikipedia kan Budayawan Emang iya ya? Siapa sih yang bikin Wikipedia gue tuh Asli bener Berat banget Gue dibilang begitu Enggak enak lah Masih ada yang lebih Budayawan dari gue Senior-senior gue Ntar gue disangka Belagu Atau Kelagaan Banyak gaya Dibilang Budayawan Oke lanjut Jadi Kenapa tuh Maksudnya gue Gue bikin Konten ini tuh Tadinya karena ini Karena gue tuh Bersyukur aja gitu Bisa ketemu stand up Bisa ketemu komunitas Stand up Indo ya Karena Buset deh temen-temen gue Jadi beragam banget gitu pak Backgroundnya Macem-macem backgroundnya Satu Latar belakangnya Dan banyak merubah hidup orang gitu Nah itu dia Secara Ekonomi oke Secara finansial Kalaupun emang Enggak Atau belum gitu ya Maksudnya Merubah secara Pola pikir Dia jadi lebih bisa Berdamai Karena Buset dah Temen gue Dari yang miskin banget Sampe kaya banget Ada Tapi masih nongkrong Satu Tongkrongan gitu Kan gue bingung ya Maksudnya Gokil juga nih Yang disabilitas Yang agamanya Macem-macem Wah Pokoknya dah Bisa nyatu di satu komunitas itu Gitu Nah makanya gue Gue Penasaran deh Kalau dari Siap itu Gurunya Bener Iya Kita pause lah Gak usah di pausi Ada Alhamdulillah Iya Jangan ngekor nih Sebisa Ya lu Orang udah gue Tap Kenapa jadi lu Yang ngekor Hahaha Saai Dea Malu Jelek Muka gue merah Kalo malu Hahaha Ngemerah aja jelek Hahaha Nah itu Maksudnya Yang mau gue tanyain Yang mau gue tanyain Adalah Kalo misalnya Dari lu Dari sisi lu Dari hidup lu Gitu Kalo seandainya Mpe sekarang Kagak ada yang namanya Stand up Gak ada yang namanya Komunitas stand up Indo lu Kebayang gak hidup lu Gimana sekarang Gue gak tau gue Ngejadi apa Mungkin gue Banter-banter nih Banter-banter gue Jadi Supervisor di Restoran fast food Oh itu Iya Beneran Atau gue jadi Supervisor di Toko-toko Di mall Mungkin Ya karena kalo jenjang karir kan Yang paling mungkin Dari lulusan SMA Adalah ya Mulai dari SPB Jadi pramuniaga Gitu ya kan Kalo kerjanya bagus Ya naik 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 jadi leader Terus supervisor Terus bisa jadi GM mungkin Gitu ya Feeling lu mah Kerjaannya ke arah situ Iya Feeling gue kerjanya ke arah situ Kalo gak ada Kalo gak ada Stand up Komedi Gitu Kalo gue sih Kepikiran Tadinya Gue pikir ini Kalo misalnya Lu gak ada stand up Kayaknya gue masih Ngojek Berubahnya paling yang sekarang Online Gitu Kalo lu kan offline Belum ada tuh Gojek Amin red Zaman gue Iya Gue naik level Dengan sekarang online Cuma pake seragam doang Kalo lu kan gak ada seragam Dia bersyukur banget sih Stand up comedy Banyak merubah hidup gue Dan banyak orang Banyak mungkin Yang ceritanya Lebih getir dari gue Alhamdulillah Terselamatkan Karena Stand up comedy Bener Buat gue stand up comedy Selain bisa Buat berkarir Bisa juga Buat terapi Itu bener Gue api diri Dari Sepakat gue Sakit apapun Penyakit fisik Atau penyakit mental Sekalipun Entah itu Kita tadinya Introvert Atau kita tadinya Apa namanya Pemalu Grogian Grogian Gitu Orang yang selalu Kesepian Akhirnya bisa punya tempat Untuk berkeluh kesah Dengan jalur yang positif Jalurnya menghibur orang Di samping kita Bikin orang ketawa Kita juga menyembuhkan Rasa sakit Kita sendiri Dari komedi Bener Akhirnya nih stand up comedy Di komunitas ini Banyak orang Ke bagian rejeki Sampingannya Yang gak ikut gabung komunitas Terus gak lucu-lucu Akhirnya Ada yang jadi road manager Bener Ada yang jadi manager komika Bener Turunan Pekerjaannya tuh banyak Banyak banget sih Rejekinya tuh Akhirnya gak Satu Jadi kalau satu kan Saingannya jadi banyak Tapi ketika Berangkatnya dari stand up comedy Tapi bisa di Di apa namanya Di aplikasikan di Pekerjaan lain Seperti script writer Komedi konsultan Yang sekarang ya kan Di film-film Banyak sih Stage manager Jadi I.O nya Penyelenggara Even stand up comedy nya Jadi Kita membagi-bagi rejeki Ke banyak orang juga Oke Jangan lu tepuk tangan Ke FD Eh tepuk tangan Enak banget Channel-channel lu Yang banyak ngomong Gue Kebunakan Lu yang banyak Ini gue inisiatif Jawab Lu ini gak Apa namanya Masih punya Lu kan sempet bikin show ya Tahun Berapa ya Rupa-rupa Jakarta itu 2017 2017 Atau 16 16 16 Terus sekarang udah jadi mentor Suca Udah Wah job udah dimana-mana Lu masih Punya Dimana-mana Juga Kalau dimana-mana Gue gak sempet nih Bikin konten Ngomong sama orang kayak lu Kan bisa Dibilang lagi Lagi kosong hari ini Kenapa sih Jangan dikasih tau Kalau kosong Amat Ya udah lah gue Maret Kondangan Ya Allah Kata gue Kondangan Banyak Amat Lagi Yang pengen lu capai Di stand up Di stand up Tapi Iya namanya manusia hidup Kan Bagusnya memang Punya target Biar ada sesuatu Yang diperjuangkan Nah gue ngerasa Hidup gue belakangan ini tuh Gak punya target Makanya gue banyak Loss kerjaan Gitu Jadi kayaknya Ini tenang banget Gitu Asal masih bisa Beli bensin Sudah di pulsa Gitu Tenang Bahwa ternyata Emang harus di target Harus ada pencapaian Supaya kita Ada kegiatan Untuk mengejar Apa yang kita mau Nah ada motivasi lah Ada motivasi Kalau cuman menunggu Selama ini gue ngerasa Beberapa tahun ini Gue banyak menunggu gitu Nunggu peluang dateng Nyamperin gue Gue gak menciptakan Peluang Buat diri gue sendiri Nah di tahun ini Alhamdulillah Sekarang kan gue masuk Manajemen Panji Gitu Comika Iya comika manajemen Nah itu banyak banget Ngebantu diri gue Untuk Lebih punya perencanaan Apa yang mesti gue kejar Dan Gue capai Di Tahun ini Dan tahun-tahun berikutnya Di karir gue Gitu Sekarang lebih terarah lah Gue Mau ngapain Mau ngapainnya Lebih terencana Gitu Lo udah rencana Bikin spesial lagi Iya Tapi kecil-kecilan lah Gak mau yang Tahun ini Tahun ini Tahun ini Ada ya Berarti Mungkin dalam waktu dekat ini Tapi sebelum Sebelum lebaran Gue tuh Pengen bikin show Di ketawa Comedy Club Oh gitu Tapi masih dirahasiain Dan itunya Tapi udah enggak Tapi udah bisa dibongkar Lanjut dah Jadi nyampe mana ya Tadinya nyampe mana sih Oh target Show 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 berarti ada rencana lah Tahun ini Iya Gue sih masih Nargetin sebelum Puasa ya Gue bikin show Bulan April lah Oh dalam waktu dekat Dalam waktu dekat ini Bulan April Cuman memang Gue enggak tahu Promonya mepet Tapi gue masih Dalam proses Dan Masih optimis Itu bisa kejadian Di bulan April Diturin enggak? Gue enggak Enggak tahu Ini bakal diturin Apa enggak Tapi yang jelas Gue lihat respon Pada saat show itu Oke Lu masih Ingat enggak Beat pertama Yang lu tulis Beat pertama kali Nyoba Iya Tapi yang lu tulis ya Bukan yang kodian Bukan Karena pertama kali Gue buahin kodian Tapi ini yang pertama Banget lu tulis Pertama kali gue tulis Masih inget enggak lu Masih inget Boleh dong Boleh banget Boleh banget Enggak Gue masih inget Ayo kenalin Nama gue David Gue tinggal di Bintaro Sektor Dua setengah Duanya kompleks Setengahnya kampung Gue tinggal di kampung Itu beat pertama yang lu tulis Beat pertama Ada tambahannya lagi Lu jangan meremehkan gue Gue pertama kali beat gue Langsung triple pancan Gokil Lanjut Setelah Sebelum ikut stand up comedy Gue cuma punya motor bebek Setelah ikut stand up comedy Gue punya motor ninja Dua setengah Duanya motor Setengahnya gerobak Aku di gerobak Itu bit Berarti lu Nulis udah Udah paham ini Setup punchline langsung Udah Waktu lu pertama nulis Belum itu pertama Mako Dian Ini kan yang beneran Nulis Terus bener formatnya Iya itu Berarti lu udah paham Pas nulis itu udah paham Udah paham formatnya Kalau stand up comedy itu Berasal dari kerosahan Lalu ditulis dengan format setup dan punchline Oh gue ada satu pertanyaan yang lupa Gue lupa Lupa mulu Hidup lu Ini kan sekarang udah mulai banyak nih Komik-komik yang 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 berasal yang Apa namanya Akarnya itu Dari Betawi gitu Menurut pandangan lu gimana Sebagai Kayaknya orang Kalau misalnya Komika Betawi Oh David Nurbianto Gitu kan Nah sekarang udah mulai banyak nih Ekor Ekor lu lah Bisa dibilang istilahnya Nah menurut pandangan lu gimana Apakah Bagus Dengan banyaknya komik Betawi Atau Bagus Bagus Bagusnya kenapa ya Ya bagus Jadi ada banyak pilihan lain Selain gue gitu Walaupun tetap top of mindnya gue Gitu Kan gue yang memulai Dan Bener Gue yang viral duluan Bener 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 Gue Kalau gue bilang ke sesama komik Betawi Atau sesama senap komedian lain Gitu Yang 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 Memulai Memulainya Setelah gue Gue cuma bisa bilang Gue gak lebih lucu Gue cuma lebih dulu Gitu aja Paham kan maksud gue Paham Gue paham Ya termasuk image gue Sebagai komedian Stand up komedian Betawi Ya sekarang pun Komik-komik Betawi Udah banyak Gue gak lebih lucu dari mereka Tapi gue cuma lebih dulu Mulai Gitu Yang Lebih lucu banyak Yang fresh-fresh Ya bintang Emon Kita sama-sama tau Sekarang lagi naik daun Crash banget Bener Materinya juga gila banget Gue juga kalau Di Head to headin sama dia Mereka lah Secara LPM Dan secara Mungkin secara Kepadatan materi Ya gitu Jadi Bagus sih Menurut gue Jadi lebih Ini juga ya Jadi lebih berwarna Juga Lebih berwarna Orang lagi Betawi Lebih banyak pilihan Gitu Dan ya Jadi meramaikan Meramaikan Apa ya Dunia stand up komedi Gitu ya Kan gitu Sama-sama tau Komikat Timur Banyak Betawi juga banyak Benar Gampang Kalau mau tawuran Ayo Jadi banyak temennya Yang gak tau Bikin masalah Menurut tau Soalnya kan waktu itu Gue pernah ketemu Lupit tahun 2013 Apa ya 2013 Waktu Kombut Direpok Bang Arief Didu Oh Gue inget Bener Ya kan Nah itu lu sempet Apa namanya Sempet nemenin Bang Arief juga kan Iya Gue jadi Temen komedi Buddy nya Waktu itu kan Nah itu Itu lama juga tuh Berarti Maksudnya Lu Apa gak sih Akhirnya belajar Dari Dari ini-ininya Bang Arief Didu juga Ada pengaruh Ada pengaruh Kan salah satu Mentor gue dalam stand up Yang selalu gue Ceritain dan gak bisa lepas Namanya adalah Arief Didu Jadi ketika gue ditanya Siapa yang Inspire lu dalam stand up komedi Itu ya Arief Didu Jadi begitu Gue kenal stand up Gue kenal Bang Arief Gue ngerasa Bang Arief adalah tempat gue belajar Yang bisa gue bilang Bisa jadi panutan gue Karena Mungkin karena gaya komedinya sama Ngomongin seputar Kerasaan orang Betawi Bang Arief kan juga kan Kental dengan nuansa Betawi Juga kan Malah pada saat itu First time gue masuk TV Di Metro TV Adalah stand up comedy show Yang ada temanya Betawi Night Jadi komikanya adalah Arief Didu Gue Sama Dede Kendor Nah waktu itu Yang pertama kali masuk TV Cuma gue Bang Arief sama Dede Kendor Emang udah langganan Metro TV Jadi begitu Ada gue Ya udah kebetulan Temanya bisa disamain Lu pake koko ya Pake baju koko Amas Arung Bener gue inget Gue inget itu Pake tulang batik Ingat gue bener Bener Disitulah pertama Gue Di notice sama orang Kalo Wah ada komika Betawi Ternyata gitu Makanya dari situ Gue sering sharing Sama Bang Arief Di situ Lama tuh Lama tuh Sempet Maksudnya Bareng sama Bang Arief tuh Lama Selama Bahkan selama Ngisi di Metro TV Kadang berangkat bareng Studio Emang udah sedeket gitu Berarti Iya Sering main ke rumahnya Sering ngobrol Ngopi Sampai malam Cuma buat Kombut Nyari materi gitu Ini mumpung Maksud gue Mumpung Mungkin bisa gue tambahin Kalau ada komika Betawi Yang baru-baru Lebih bermunculan Ya patokannya Mau gak mau gue Bener Itu 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 Emang Harus terjadi Ya sama aja Kalau komika timur Juga patokan Lo pasti hari kritik Betul Bener Ya lu Akan terus Dibayang-bayangnya Sama itu Ya kalau lu Memulai Dengan gaya Betawi Terus lu harus Dibayang-bayangnya Dengan gue Dan dibanding-bandingkan Dengan gue Itu emang Gak bisa dihindari Cuma Gue titip-pesen aja Kalau mau Naik Kalau mau Terangkat Gitu ya Bauin materi Itu yang Keresahannya itu Tebel gitu Yang tidak dicari-cari Dan dibuat-buat Bener Berasal dari Kejujuran Berasal dari Apa namanya Suara Orang Betawi Yang memang Bener-bener Harus didengar Dan Ya lu punya tujuan Ngomongin itu Jangan sekedar Cuma lu Punya logat Doang Jangan sekedar Lu punya Cerita Street jokes Terus bawain dengan Logat Betawi Keresahannya harus Lebih tebel Mantap Itu dia Oke Kalau begitu Terima kasih Bang David Sudah Mengizinkan Saya Mampir ke rumah Terima kasih juga Yuda sudah membantu Konten-konten saya selalu Terima kasih banyak Tanpa Yuda Iya Karena Marshall sibuk Aduh Aduh Marshal Udah Lebih sungguh Udah Susah Udah 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 Gitu ya Terima kasih Yang udah nonton Dadah Assalamualaikum Waalaikumsalam